Halo semuanya, selamat datang atau selamat datang kembali ke channelku Kat Andini. Karena aku ada ekstra waktu hari ini, ya aku bikin lah video gitu yang asik ngobrol-ngobrol gitu, tapi ada manfaatnya, ada ceritanya, dan semoga kalian juga enjoy nonton video-videoku yang agak panjangan gini. Aku mau ngobrolin tentang topik yang lagi banyak dibahas di Indonesia, yaitu penambahan vaksin HPV ke dalam program imunisasi rutin untuk anak-anak, terutama anak perempuan gitu. Nah, selama ini memang program ini sudah dijalankan di beberapa daerah sebagai pilot project gitu, contoh dulu kayaknya di Jogja itu salah satu tempat pilot project-nya, cuman ya nggak semua provinsi sudah menjalankannya. Nah, karena vaksin ini jadi masuk dalam program pemerintah ke depannya, maka untuk target usia tertentu, vaksin ini bisa didapat secara gratis, jadi nggak usah bayar. Jadi, yang masuk ke dalam vaksinasi wajib dari pemerintah itu sebetulnya sudah ada 11 gitu, kalau mau tahu apa aja jenis vaksinasi wajibnya, boleh cek description, dan yang tambahan ada 3, jadi selain HPV, 1, ada juga vaksinasi pneumococcus, dan ada vaksinasi rotavirus gitu, jadi totalnya nanti kalau program ini sudah dijalankan, ada 14 vaksinasi wajib. Nah, buat video ini kita fokus bahas ke HPV-nya aja ya, gitu kalau dibahas tiga-tiganya, yuk puanjang jadinya. Kalian pasti sudah tahu kan vaksinasi itu apa, imunisasi itu apa, jadi ya secara dasar vaksinasi atau imunisasi adalah suatu program intervensi atau metode intervensi kesehatan yang ditujukan untuk menurunkan kemungkinan terjangkit suatu penyakit, menurunkan angka kesakitan, atau menurunkan angka kematian akibat penyakit-penyakit yang bisa dijegah oleh jenis vaksin tertentu. Jadi nggak semua penyakit ada vaksinnya, dan nggak semua vaksin itu efektivitasnya sama di masing-masing orang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu vaksin di badan kita, gitu. Jadi setiap orang kan badannya beda-beda, jadi reaksi terhadap vaksin pasti beda-beda. Cuma secara umum vaksinasi yang sudah diberikan atau yang kita kenal selama ini, yaitu sudah diuji, keamanannya selalu dimonitor atau dipantau, sehingga bisa diberikan secara aman untuk target-target usia yang sudah mereka tentukan. Nah kalau vaksin HPV sendiri, tadi kan aku udah sebutkan kalau pilot projectnya sudah terlaksana, dan hasilnya pun juga baik, gitu. Sehingga pemerintah sudah mantep untuk memasukkan vaksinasi ini ke dalam program vaksinasi nasional, gitu. Buat program nasionalnya sendiri, itu juga nggak serentak di semua provinsi ya. Jadi ada delapan provinsi yang dijadikan percontohan, katakanlah. Yang pertama DKI Jakarta, yang kedua Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan juga Bali, gitu. Jadi diharapkan dengan melihat hasil atau respon dari delapan provinsi terpilih ini, tahun depan, 2023, itu programnya bisa dikembangkan atau dilebarkan ke semua provinsi, kota, dan kabupaten. Jadi alasan pemerintah memasukkan vaksinasi HPV ke dalam program imunisasi wajib rutin untuk anak-anak, mengingat angka kematian ibu akibat kanker, terutama kanker cervix dan kanker payudara, itu masih tinggi. Jadi dengan metode prevensi atau metode pencegahan utama, seperti vaksinasi atau deteksi dini, gitu, diharapkan angka kematian dan angka kesakitan akibat kanker cervix atau kanker payudara bisa berkurang ke depannya. Lalu yang kedua, hasil pilot project, nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga bukti kesuksesan vaksinasi HPV untuk anak dan remaja putri, itu juga sudah terdata dengan rapi, gitu. Jadi hasilnya bagus, aman, dan tidak ada keluhan jangka panjang akibat vaksinasi, gitu. Jadi kalau memang vaksinasi ini bisa mengurangi angka kesakitan dan angka kematian akibat kanker, serta aman untuk diberikan di target usia 9-14 tahun ini, kenapa tidak, gitu. Nah sebelum kita bahas gimana sih caranya vaksin itu mencegah kanker, kita harus kenal dulu siapa sih yang kita omongin ini. Dari tadi kita udah ngomongin HPV, HPV siapa dia, gitu. Jadi HPV itu singkatan dari Human Papilloma Virus, virus yang menyebabkan kutil pada jaringan di tubuh manusia. Virus ini sangat umum dijumpai di masyarakat, gitu. Jadi kira-kira ada studi skala besar itu menyatakan kalau sekitar 80-90% populasi dunia itu pernah terpapar oleh virus HPV. Cuman mayoritas itu nggak menimbulkan gejala, nggak ada kutil, nggak ada perdarahan, gitu. Kenapa kok bisa kayak gini? Jadi badan kita sendiri itu bisa melawan infeksi oleh virus HPV, gitu. Cuman perlindungan yang diberikan secara alamiah oleh badan kita itu nggak selamanya optimal. Sehingga ada baiknya sebelum kemampuan badan kita untuk melindungi dari infeksi kronis oleh virus HPV berkurang, gitu. Jadi ada ekstra perlindungan yang kita tawarkan atau kita dapatkan dari vaksinasi. Cara paparan yang paling utama, yang paling sering adalah lewat kontak kulit. Dan metode penularan yang paling sering terjadi adalah via hubungan seksual, gitu. Itulah alasannya kenapa perlindungan lewat vaksinasi sebaiknya diberikan sebelum paparan pertama. Dan akibat dari infeksi HPV ini juga macam-macam. Jadi nggak cuma kutil aja kayak namanya, tapi juga bisa menimbulkan infeksi kronis yang mengubah struktur histologi dari jaringan di beberapa organ tubuh. Misal kayak di leher rahim, di kemaluan, lalu di rongga mulut, tenggorokan. Itu juga bisa. Nah, kalau terjadi infeksi kronis kayak gini, berarti sel-sel itu kan akan berubah. Karena dia harus ngelawan virus ini terus, gitu, sebagai respon terhadap infeksi kronis. Nah, perubahan ini nggak selamanya menuju ke arah yang baik, ya. Jadi, ada perubahan-perubahan tertentu yang menimbulkan kerusakan permanen, sehingga sel-sel ini sudah nggak bisa memperbaiki diri secara sempurna, gitu. Dan kalau sudah kayak gini, biasanya sudah ada kerusakan level genetik akibat inflamasi atau infeksi kronis oleh virus ini. Sehingga, lama-kelamaan, resiko sel-sel yang tadinya jinak, tadinya normal, menjadi sel ganas mengarah ke kanker, itu akan lebih besar, gitu. Jadi, nggak serta-merta langsung ganas gitu, nggak. Tapi prosesnya bisa bertahun-tahun, mungkin 10, 15, 20 tahun, meskipun ada infeksi kronis oleh virus HPV ini yang tidak terdeteksi, tidak bergejala, tapi diam-diam dia bisa mengubah sel yang tadinya baik, gitu, menuju ke sel-sel yang sifatnya ganas atau nggak normal, gitu. Sebetulnya, secara biologis, virus HPV ini nggak cuma satu jenis aja. Jadi ada banyak banget variannya, cuman secara umum kita bisa bagi varian HPV ini jadi varian yang risiko tinggi atau risiko rendah. Low risk HPV, risiko rendah, atau high risk HPV, risiko tinggi. Nah, yang risiko rendah ini biasanya gejalanya, kalau dia menimbulkan gejala, terutama dia akan muncul sebagai kutil, gitu. Dan contoh virus HPV risiko rendah adalah HPV-6 dan HPV-11, gitu. Nah, sebaliknya, kalau yang risiko tinggi, selain kutil, dia juga bisa menyebabkan perubahan permanen di dalam sel atau jaringan normal di dalam tubuh manusia, gitu. Nah, kalau kerusakan pada sel ini terjadi secara kronis, jadi sumber perusak yang muncul terus-menerus, maka dia akan menjadi ganas. jenis virus high risk HPV yang akan menyebabkan hal-hal seperti ini, seperti HPV-16 dan HPV-18. Jadi, kalau kalian mungkin lihat jenis-jenis vaksin, kok ada yang cuman dua jenis, ada yang empat jenis, ada yang sembilan jenis. Itu adalah perbedaan jumlah varian yang dikandung di dalam file vaksin tersebut, gitu. Jadi, kalau yang dua jenis, ya berarti cuman HPV risiko tinggi itu aja, HPV-16, HPV-18. Kalau yang empat, yang aku tahu, itu high risk dan dual low risk. Jadi, 16-18 dan yang low risk tadi, HPV-6 dan HPV-11. Kegunaan mencegah infeksi kronis dari suatu virus, termasuk virus HPV ini, adalah mengurangi risiko pertumbuhan lesi prakanker. Nah, lesi prakanker pada cervix, katakanlah, biasanya muncul akibat infeksi kronis. Badan kita nggak bisa mengurangi jumlah virusnya, terus virusnya secara bebas di dalam tubuh. Mereka bisa bergembang biak dan menginfeksi jaringan sekitarnya, jadilah muncullah si lesi prakanker itu. Nah, kalau mau lihat jelasnya, aku tunjukin nih. Nah, ini hasil pemeriksaan PA atau patologi anatomi di daerah cervix. Kalau jaringannya normal, kebanyakan sel akan membelah di bagian bawah, kayak yang ditunjukin tuh. Dan semakin ke atas, dia akan makin pipih, gitu. Inti selnya hilang. Pada gambar berikutnya, itu kita bisa lihat, kalau di bawah, sudah mulai banyak sel yang membelah secara tidak normal. Dan waktu di lapisan atas, si pipih-pipihnya hilang, gitu. Ini adalah lesi cin 1. Pada tahap berikutnya, kita lihat makin banyak pembelahan abnormal, hampir nggak ada lagi struktur yang pipih tadi, yang di bagian atas. Dan pada lesi prakanker tahap lanjut, itu sudah kita bisa lihat banyak pembelahan abnormal yang mengarah atau tampak seperti sel-sel kanker. Dan kita juga bisa lihat di bagian sini, ini adalah bagian yang sepertinya mulai merambah ke jaringan di bawahnya, gitu. Jadi sudah mulai menyebar. Oh ya, sebetulnya selain untuk anak perempuan, vaksinasi HPV ini juga disarankan untuk diberikan ke anak laki-laki. Kita semua punya jaringan kulit yang rentan terhadap paparan virus HPV. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki. Jadi, infeksi HPV di laki-laki bisa menyebabkan kutil kelamin, atau infeksi pada tenggorokan, yang nantinya juga bisa mengarah atau memburuk ke arah kanker. Vaksinasi HPV ini diberikan dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi, katakanlah, oh besoknya aku divaksin. Jadi, bulan Mei ini adalah bulan ke-0, gitu, pada pemberian dosis pertama. 3 bulan setelah dosis pertama, aku akan terima dosis kedua. Dan 3 bulan setelahnya, aku akan terima dosis ketiga. Jadi, dari pertama sampai dosis akhir, itu jangka waktunya adalah 6 bulan. Kenapa kok nggak bisa dikasih dalam waktu 2 minggu, 3 minggu, gitu, kayak vaksin COVID yang keduanya? Ya, karena emang sifat biologis virusnya itu berbeda ya. Cara dia membangkitkan sistem imun, respon sistem imun, itu juga beda-beda. Dan selama ini, berdasarkan studi jangka panjang, kemampuan komponen vaksin membangkitkan sistem imun, itu sekitar 98-99%. Nah, respon imun ini tentunya akan semakin kuat, atau semakin optimal setelah ketiga dosisnya selesai. Kenapa kok kita rencanakan dengan usia sekitar ini? Karena menurut studi demografi, di kalangan anak perempuan, sekitar usia 9-14, 13, gitu, itu kan juga terjadi fluktuasi hormon. Nah, fluktuasi hormon ini yang mengarah ke menarke, mengarah ke siklus menstruasi, itu juga bisa mempengaruhi struktur anatomis dan histologi di bagian rahim, atau di leher rahim, di cervix itu. Jaringannya sudah mulai mengalami perubahan, dan lain-lain. Respon terhadap vaksinasi, mungkin nggak seoptimal kalau jaringannya masih muda, gitu. Karena jaringan itu merespon vaksin paling baik sebelum usia menstruasi ini, makanya usia 9 tahun, 10 tahun, kalau memang sudah siap, sudah berani, monggo, lebih baik dilakukan sebelum menstruasi atau sebelum kontak seksual pertama. Karena resiko perubahan pada jaringan, resiko paparan lewat kontak kulit, juga masih sangat rendah. Jadi, begitu sudah menstruasi, jaringannya sudah mulai berubah, itu semuanya sudah siap, sudah ada perlindungannya, nggak murni hanya sistem kekebalan kita aja, tapi juga diperkuat dengan adanya vaksinasi. Perlindungan dari vaksin ini juga nggak berkurang efektivitasnya sekitar 10-12 tahun setelah dosis terakhir diberikan. Jadi, sampai saat ini belum ada bukti kuat untuk mendukung vaksin HPV harus dibooster. Nah, segitu tadi kira-kira penjelasan dasar tentang vaksinasi HPV dan kaitan infeksi HPV dengan munculnya kanker, gitu. Buat aku sendiri sih, kalau mau vaksin HPV ya monggo, tapi kalau kalian nggak mau ya aku sendiri nggak bisa maksain. Cuman, yang mau tak tekankan juga adalah vaksinasi HPV itu sangat menguntungkan, gitu. Kenapa? Satu, karena dia memberikan perlindungan jangka panjang terhadap infeksi HPV atau kesakitan setelah terinfeksi oleh virus HPV, dan selain itu juga mencegah timbulnya lesi prakanker. Yang kedua, bukti tentang turunnya angka kejadian lesi prakanker atau kanker cervix pada orang-orang yang sudah divaksinasi HPV di negara-negara yang sudah duluan melaksanakan, sudah jelas efeknya dibanding populasi yang tidak atau belum divaksin. Yang ketiga, selain mencegah munculnya kanker, dia juga berkontribusi positif untuk kesehatan reproduksi individu tersebut, entah itu anak laki-laki atau anak perempuan, karena risiko tertular dan risiko sakit setelah tertular itu juga akan semakin rendah. Dengan kesehatan reproduksi yang baik, diharapkan kalau anak perempuan ini nanti memutuskan untuk jadi ibu, melalui proses persalinan dan segala macam, semuanya juga akan berjalan lancar dan sehat. Dan keempat, jangan lupa bahwa sudah ada 270-an juta dosis vaksinasi HPV yang sudah diberikan sampai saat ini, berdasarkan monitoring, follow-up tentang aspek keamanan vaksinasinya, itu masih terbukti aman. Jadi efek samping yang sering dilaporkan itu nyeri pada lokasi suntikan, ya itu kayaknya semua vaksin hampir semuanya sakit ya di tempat waktu suntiknya, gitu. Terus meriang, nyeri kepala. Dulu waktu aku vaksin COVID dan vaksin HPV sendiri juga ya agak ngergesi, cuman kayak sehari, dua hari, gitu, dah berkurang sendiri. Intinya, efek samping dari vaksin HPV itu hampir sama kayak vaksinasi usia anak lainnya. Karena ini videonya udah lumayan panjang, aku bakal tutup dengan quote yang disampaikan oleh Menkes Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, di Pekan Imunisasi Dunia bulan lalu. Vaksinasi merupakan salah satu intervensi kesehatan yang lebih murah dan lebih efektif daripada intervensi ketika seseorang sudah masuk perawatan di rumah sakit, gitu. Jadi aku setuju banget sama quote ini karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan semoga kalian setuju juga dengan statementnya Pak Budi. Semoga kalian semua juga bisa belajar sedikit banyak tentang vaksinasi HPV ini. Tolong disampaikan ke teman-teman kalian, saudara, atau siapa aja yang mungkin berencana vaksin, berencana untuk nge-vaksinin anaknya. Semoga informasi yang aku sampaikan itu bermanfaat dan bisa membantu mereka makin mantep dalam memperoleh vaksin ini atau nge-vaksinin anaknya, gitu. Videonya sampai di sini aja karena aku lapar, ingin makan. Aku bakal bikin video-video terkait kanker, nggak cuma tentang HPV aja ya, tapi kanker jenis lainnya di lain waktu, kalau aku ada kesempatan. Semoga kalian enjoy nonton video ini. Semoga informasi yang tak sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax